Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita yang seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus akun Google atau cara membayas FRP akun Google pada HP Oppo A17 atau Oppo A17 K setelah kita riset dia minta verifikasi akun Google temennya Oke bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham namun seperti biasa tentunya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share jangan skip biar tidak gagal paham ya bisa kita lihat ya Seperti inilah tampilan belakang dari HP Oppo A17 kaya metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo A17 atau 17k tentunya dengan tingkat patch keamanan terbaru 5 April ataupun Juli 2024 temennya ke nah ini verifikasi akun perangkat ini telah di riset ya untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir disinkronkan dengan HP ini ya namun jika kita lupa kita harus menghapusnya Oke bisa kita lihat disini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi atau internet atau hotspot ya Oke langsung saja kita mulai jadi syaratnya kita harus menyambungkan dulu ke jaringan WiFi atau hotspot temennya selanjutnya di tampilan ini langsung saja kita pilih kembali hingga ke tampilan jaringan WiFi temennya Oke kita pilih kembali-kembali dulu hingga ke tampilan jaringan WiFi bisa kita lihat disini setelah ditampilan jaringan WiFi ini kita pilih di sebelahnya jaringan yang tersambung ya Nah ini ada lingkaran huruf ia kita klik saja yang lingkaran ini maka kita dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya ditampilan ini kita pilih saja yang paling atas ya kode QR VIP Nah ini yang paling atas Oke maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini selanjutnya disini kita pilih saja yang bawah bagikan lewat berbagi terdekat Ya Nah ini kita pilih saja bagikan lewat berbagi terdekat Selanjutnya akan tampil seperti ini kita pilih saja aktifkan ditampilan ini ya aktifkan berbagi langsung kita pilih aktifkan yang bawah ya oke kita pilih saja kita tunggu selanjutnya akan tampil seperti ini kita pilih yang bawah ya perlu bantuan untuk berbagi nah ini kita klik saja maka kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini teman-teman ya selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja titik tiga pojok kanan atas nah ini kita klik saja dan kita pilih bagikan artikel oke selanjutnya disini kita bisa pilih saja pesan ya teman-teman ya kalau kita pilih berbagi lewat catatan gak bisa teman-teman kalau yang pad keamanan terbaru ini udah gak bisa karena ada yang membuat tutorial itu bisa lewat catatan kalau di metode untuk tingkat pad keamanan terbaru ini udah gak bisa lagi ya dia minta akun google seperti ini bisa kita lihat ya oke selanjutnya bisa kita pilih kembali dan kita ulangi seperti tadi ya kita masuk dan kita bagikan melalui pesan oke kita pilih saja kembali seperti ini dan kita pilih titik tiga lagi ya di atas selanjutnya kita pilih bagikan dan kita pilih pesan ya teman-teman ya di tampilan ini oke kita pilih pesan selanjutnya kita tunggu dulu nah ini kita pilih setuju dan lanjutkan di tampilan pesan seperti ini kita pilih setuju dan lanjutkan ya teman-teman ya oke kita tunggu selanjutnya kita pilih pesan baru oke maka akan tampil di tampilan pesan seperti ini di atas kita ketikkan angka berapa saja ya ini untuk konfirmasi saja yang penting ada untuk alamat untuk dikirim ya disini kita contohkan saja kita kirim 123 teman-teman ya di tampilan ini kita kirim pesan ke nomor 123 saja ya atau nomor berapa saja bisa teman-teman ini untuk syarat kirim pesan ya oke selanjutnya setelah kita ini kita pilih 123 dan isi pesannya kita ganti ini kita hapus dulu ya isi pesannya kita ganti www.youtube.com ya teman-teman ya atau www.youtube.com ya oke kita ketikan saja jangan sampai keliru ya untuk pengetikannya atau isi pesannya harus seperti ini oke www.youtube.com ya teman-teman ya selanjutnya langsung saja kita kirim nah ini kita kirim ya bisa dilihat disini tidak ada kartu sim jadi syaratnya kirim pesan itu harus ada kartu sim kartu mati juga gak apa-apa ya yang penting itu masih kebaca di hp teman-teman ya oke kita masukkan dulu untuk kartu simnya ya oke kita masukkan kartu simnya setelah terbaca kita tunggu ya setelah kita masukkan kita tunggu hingga terbaca atau tampil sinyalnya kita tunggu dulu ini kita pilih saja oke ya di tampilan ini kita pilih saja oke dan kita tunggu nah ini sudah terbaca kita pilih oke selanjutnya tinggal kita kirim saja teman-teman ya oke setelah kita kirimkan isi pesan url ini www.youtube.com selanjutnya tinggal kita klik saja dan kita pilih buka url ya oke kita tunggu saja maka kita akan dibawa ke tampilan youtube seperti ini ternyata disini youtubenya minta update ya teman-teman ya jadi kita gak bisa lanjut ya harus kita reset ulang seperti waktu lupa kunci layar pin atau pola ya jadi kita matikan dulu selanjutnya kita reset dan kita ulangi bypass lagi seperti tadi ya oke lewat pesan lagi dan kita bagikan artikel tadi lewat pesan selanjutnya masuk youtube lagi oke ini proses resetnya kita percepat saja biar tidak kelamaan ya sangat mudah ya teman-teman ya kita tekan secara bersamaan volume bawah dan tombol power dan kita masuk ke select limit dan kita pilih format data ya oke kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan oke setelah kita percepat akhirnya kita sudah masuk di tampilan bantuan kita bagikan artikel dan kita pilih pesan lagi seperti tadi ya teman-teman ya nah ini kita pilih pesan oke selanjutnya tinggal kita pilih seperti tadi ya setuju dan lanjutkan dan kita pilih pesan baru selanjutnya kita ketikan 123 untuk nomor tujuan ya oke kita ketikan selanjutnya seperti tadi ya untuk isi pesannya www.youtube.com jangan sampai keliru ya ini kita hapus dulu kita pilih atau kita ketikan www.youtube.com selanjutnya tinggal kita kirim saja oke kita ketikan dulu nah ini seperti ini jangan sampai keliru untuk isi pesannya teman-teman ya www.youtube.com langsung saja kita kirim oke setelah kita kirim selanjutnya seperti tadi ya kita klik saja nah ini kita klik lalu kita pilih kita buka url ya teman-teman ya langsung saja kita coba ya apakah nanti minta update lagi apa enggak ya kita buka url nya dulu oke kita tunggu nah ini bisa kita lihat apakah minta update update oke aman ya maka akan tampil seperti ini kita pilih saja yang chrome oke biasanya di tampilan ini sering kembali terus hingga ke tampilan browser lagi ya nggak masalah kalian ikuti saja terus pokoknya diulang terus jika gagal terus seperti ini kita pilih saja chrome terus oke bisa kita lihat disini kembali kembali terus nggak masalah kita pilih saja chrome terus ya oke maka kalau sudah berhasil maka kita akan lupa ke tampilan youtube via browser seperti ini ya teman-teman ya oke selanjutnya di atas kita ketikan saja addroom ya di tampilan atas ini kita ketikan addroom bypass ya atau ketikan saja addroom maka sudah ada tampilan dari addroom bypass nah ini kita pilih saja yang nomor ini ya nomor tiga ini kita klik saja maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita pilih addroom bypass google account 2024 oke kita tunggu Hai maka kita akan dibawa ke tampilan beranda addroom seperti ini selanjutnya disini kita pilih saja setting oke kita pilih setting di tampilan addroom ini kita tunggu maka kita dibawa ke tampilan pengaturan dari HP Oppo A17k seperti ini teman-teman ya oke selanjutnya bisa kita cek dulu untuk tipenya ya tentang ponsel atau tentang perangkat nah ini bisa kita lihat disini untuk tipenya adalah Oppo A17k dengan versi Androidnya 12 ya dan untuk tingkat patch keamanannya 5 April 2024 teman-teman Oke selanjutnya tinggal kita pilih kembali lagi kita riset ya Apakah bisa ya kalau versi-versi lama tingkat buat keamanan yang lama itu bisa kita riset kita coba disini nah ini kita cadangan dan riset kita klik saja riset ponsel bisa kita lihat disini sudah tidak bisa ya untuk tingkat patch keamanan terbaru ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita bisa kembali ke tampilan pengaturan Oke kita buka ke tampilan pengaturan selanjutnya kita scroll ke atas ya atau bisa kita taruh dulu ya teman-teman ya biar fokus ya oke selanjutnya di tampilan pengaturan ini kita scroll ke bawah kita cari yang namanya layar awal dan layar kunci ya oke kita scroll kita cari layar awal dan layar kunci nah ini kita buka saja pada layar awal dan layar kunci maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya disini kita pilih tata letak layar awal ya nah ini oke kita tunggu bisa kita lihat disini langsung dibawa ke tampilan seperti sudah normal ya namun disini belum selesai teman-teman ya jangan bersenang dulu karena disini prosesnya masih sangat panjang oke bisa kita lihat di tampilan atas juga sudah masih tidak bisa di scroll ya dan di bawah masih ada tombol kembali saja nah ini di atas nggak bisa di scroll ini masih terkunci aku nukul ya teman-teman oke selanjutnya di tampilan ini kita pilih folder alat bantu nah ini ya oke kita buka folder alat bantu selanjutnya disini kita buka clone pun ya teman-teman ya nah ini kita buka saja clone pun oke kita tunggu masih proses membuka selanjutnya disini kita pilih setuju dan lanjutkan kita pilih pengaturan dan kita izinkan atau kita centang semua kita pilih kembali dulu oke kita buka lagi pengaturan dan kita centang lagi oke kita ulangi kita pilih kembali selanjutnya disini kita pilih yang warna hijau ya ini adalah perangkat baru oke kita buka selanjutnya ditampilan migrasikan data dari ini kita pilih menurut HP kita ya yang kita pakai misalnya kita menggunakan Oppo Realme atau OnePlus kita pilih yang atas jika selain dari merek itu kita pilih yang tengah atau kita pilih iPhone jika kita menggunakan iPhone ya disini kita sudah mencoba menggunakan HP Realme C21 ya namun nggak tahu kenapa susah ya gagal jadi kita akan mengganti menggunakan HP ITAL ya kita sudah mencoba menggunakan HP Realme ini namun gagal jadi gunakan HP selain ini ya mungkin hanya ngebak saja mungkin lagi error pada HP Realme ini intinya saat proses kita menggunakan HP Realme ini nggak bisa ya teman-teman ya jadi saya berganti menggunakan HP ITAL ya oke setelah kita proses-proses disini menggunakan aplikasi klonpon ini gagal tampilannya beda intinya jadi saya berubah menggunakan HP ITAL selanjutnya langsung saja kita download di playstore ya Oppo klonpon pada HP ITAL ini ya kita download dulu aplikasinya Oppo klonpon ya teman-teman ya oke oke langsung saja kita ketikkan ya nama aplikasinya Oppo klonpon ya teman-teman ya kita download dulu Oppo klonpon nah ini kita download saja kita install oke ini ukurannya enggak terlalu besar ya jadi sangat lumayan cepat untuk proses downloadnya kita tunggu sebentar oke kita tunggu hingga selesai oke kita tunggu ini masih proses instalasi setelah kita download ya kita tunggu sebentar pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya oke kita tunggu setelah terdownload langsung saja kita buka ya ini masih proses kita tunggu saja sebentar nah ini bisa dilihat sudah selesai kita aktifkan selanjutnya kita buka oke selanjutnya tinggal kita pilih saja setuju dan lanjutkan kita pilih ini ya scan oke kita pilih oke kita pilih di auto reset atau apa inilah kita izinkan oke maka akan tampil kamera seperti pemindah kode batang ya kita scan kan saja ke HP Oppo A17 maka langsung proses menyambung selanjutnya disini kita pilih lagi di auto reset dan kita izinkan selanjutnya ini kita aktifkan dan kita tunggu nah ini untuk lokasinya kita centang ya atau kita izinkan selanjutnya kita pilih kembali kita tunggu dia langsung proses saling terhubung ya teman-teman oke selanjutnya disini tinggal kita pilih saja berikutnya oke kita pilih pengaturan dan kita izinkan kita pilih clone phone kita centang atau kita izinkan kita pilih kembali lagi kita pilih kembali lagi oke selanjutnya kita pilih berikutnya dan kita pilih izinkan ini kita izinkan ya teman-teman ya oke kita izinkan lagi pokoknya diizinkan saja semua jika ada notifikasi izinkan seperti ini maka dia langsung proses mempersiapkan data ya kita tunggu dulu hingga prosesnya tampil seperti ini selanjutnya disini kita hilangkan centangnya pada pojok kanan atas ya oke kita pilih file yang paling terkecil saja misalnya contohnya ini kontak kita pilih berikutnya selanjutnya kita centang pada saya memahami isi halaman ini dan kita mulai migrasi maka dia langsung proses migrasi teman-teman kita tunggu nah ini sudah selesai sangat cepat sekali prosesnya Oke jadi di HP pembantu ini sudah selesai tugasnya ya transfer selesai tugasnya sudah selesai kita singkirkan dulu selanjutnya kita bisa fokus pada HP Oppo A17 nya teman-teman Oke bisa kita lihat di sini migrasi selesai selanjutnya tinggal kita pilih saja selesai selanjutnya untuk tombol navigasinya kita pilih saja yang tombol yang klasik selanjutnya tinggal tinggal kita pilih berikutnya untuk metode kuncinya kita lewati saja Oke selanjutnya kita pilih selesai di sini ya kayak kita tunggu Oke untuk aplikasinya bisa kita lewati lagi saja Oke selanjutnya disini sudah ada tampilan selamat datang color OS dan kita pilih memulai kita tunggu masih proses nah ini bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A17 atau A17K yang setelah kita hapus akun Google nya atau kita Bypass frp akun Google nya teman-teman ya jadi seperti inilah teman-teman cara Bypass frp akun Google atau cara menghapus akun Google pada HP Oppo A17K tanpa menggunakan PC dengan tingkat patch keamanan terbaru ya bisa kita cek dulu disini untuk tipenya nah ini Oppo A17K ya Oke untuk versi Android nya 12 dan tingkat patch keamanannya 5 April 2024 nanti kita cek lagi kita update ya jika ada versi keamanan yang terbaru nanti kita update dan kita buatkan tutorial lagi teman-teman Oke Oke kita cek dulu untuk update keamanannya Apakah sudah ada yang yang terbaru jika ada nanti langsung kita update nanti langsung kita buatkan tutorial teman-teman ya kita tunggu sebentar masih proses nah ini bisa kita lihat ya pembaruan tersedia nanti ini kita proses kita update dulu teman-teman disini 161 MB ini tentang versi ini kita cek dulu ukurannya 161 MB nanti kita update dulu bisa kita lihat disini untuk tingkat patch keamanannya ya tentang versi ini sistem mengintergasikan patch keamanan Android Juni 2024 ya teman-teman ya jadi nanti akan kita update dulu dan kita buatkan tutorial lagi untuk cara bypass FRP akun Google nya teman-teman ya Oke gitu saja teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati